Pertandingan Kedua Kali Pertandingan Kedua Kali Nah kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa Berarti pertandingan ini hanya main-mainan Dan lucu-lucuan Ini pertandingan ilegal Harusnya pihak kepolisian Harusnya Kapolri pergi proses Nantikan jangan dikeluarkan izin Pertandingan tinju itu Keuntungan itulah yang kita anggap ilegal Kembalikan aja uang penontonnya Masa melakukan pertandingan Anak kecil umur 15 tahun lawan orang tua Ini kalau di luar negeri bisa ditangkap Bapaknya kira-kira seperti itu Bukannya saya Mencampuri atau protes Deddy itu sahabat saya Tapi mudah-mudahan Deddy ke pusat Kita itu sayang sama kamu dan anak kamu Makanya kita protes Jangan sampai nanti besok mau lawan lagi Ahmad Dhani Besok lawan lagi Pakat Abbas Gaknya gara-gara ingin anaknya menang gitu Ya kalau mungkin lawan saya Belum tentu Tapi saya gak mau jadi pertinju Atau mau main-main lawan anak kecil Karena nanti tetap aja kita yang disalahkan Tapi itu kan sebagai Sebuah entertainer Oh enggak bisa Ini Indonesia ini gak tahu itu main-main Orang tahunya itu serius Karena ada pukul-pukul Tiga ronde Ya kan Dan dia tidak mengakui itu main-main Dia mengakui bahwa PIKKO kan DKO ya Berarti berencana untuk Ya gak perlu sebenarnya cukup Kalau kita punya mainpora Kita punya Komisi Olahraga Indonesia Kita punya Menteri Pariwisata Kita punya Kapolri Kita punya Presiden Harusnya kan tangga bahan seperti ini gitu Ini kan bukan persoalan main-main Ini persoalan anak kecil Yang berbadan besar Bermain tinju Melawan orang besar Kebetulan menang Kalau kalah gimana Nah ini merupakan penyiksaan juga terhadap anak Karena membiarkan anaknya dipukul-pukul Sama orang lain di ring tinju Siap terima kasih Terima kasih